Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan universitas general dan kolektif maka dari itu berpicara dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang tindakan lanjut apa yang harus kalian lakukan sekarang untuk percintaan kalian jadi apa yang harus kalian lakukan nih untuk percintaan kalian ini bagi orang bagi kalian yang everything deh aku gak menentukan kalian yang udah punya pasangan ataupun jomblo jadi siapapun yang energinya nanti tertarik disini itu yang bakal aku bacakan jadi gimana nih tindak lanjut dari hubungan percintaan kalian kalau kalian ingin aku bacakan ya energinya mungkin kalian boleh fokuskan pada dirimu sendiri dan pasangan tapi kalau misalkan kalian disini masih single atau jomblo ya kalian fokuskan aja pada dirimu sebutkan nama-mu di dalam hati dan niatkan pada hatimu apa yang harus kalian lakukan untuk percintaan kalian selanjutnya kalian harus bagaimana gitu ya ten of sword the lovers kemudian eight of cups is of sword three of pentacles is of cups reverse kemudian will of fortune juga reverse ya nampaknya kalian disini baru saja berpisah bercerai ya dengan pasangan kalian dan aku lihat memang ten of sword berarti hubungan kalian itu sangat-sangat toxic banget sangat-sangat beracun banget sehingganya hubungan kalian itu ya gak bisa dipertahankan dan aku lihat disini juga memang kalian itu masih shock ya karena kalian itu sebenarnya tulus untuk mencintai dia dan kalian punya harapan yang cukup besar dalam hubungan kalian berdua tapi nyatanya hubungan ini tuh gak bisa gak bisa terjalin dengan baik gitu ya ya mungkin karena banyak faktor ya entah itu perselingkuhan entah itu ketidakadanya perhatian tidak adanya effort dari pasangan sehingganya kalian itu aku ngerasa disini benar-benar sangat trauma gitu ya sangat-sangat takut untuk menjalin hubungan kembali jadi sarannya disini adalah sebaiknya jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan kalian untuk mencari pasangan kayak gitu ya lebih baik kalian sembuhkan luka hati kalian tanyakan pada diri kalian masing-masing apa yang membuat kalian sekarang itu merasa lega merasa nyaman bisa menyembuhkan hati kalian seperti itu ya tanyakan pada dirimu jangan apa ya melampiaskan rasa sedih ataupun kebencian kalian pada orang lain ya maksudnya gini kalian ini patah hati nih terus pengen buru-buru tuh cari pasangan dan kalian belum sembuh dari luka masa lalu ya kalian mungkin masih cinta sama masa lalu kalian tapi ya kalian juga tersakiti oleh masa lalu kalian sehingganya korbannya sekarang adalah pasangan kalian yang buru-buru kalian ingin jadikan apa pasangan dalam hubungan kalian gitu ya dia akan lebih merasa tidak dihargai lebih merasa kayak dicuekin kayak gitu kan jadi justru malah kalian yang menyakiti dia jadi tadinya kamu yang disakiti oleh masa lalumu dan kamu adalah korban dan kamu mungkin bisa ditolong oleh sang pencipta ketika kamu datang ke orang lain orang baru terus kamu menjalin hubungan sedangkan kamu masih memiliki luka batin dari masa lalu terus kamu belum bisa sepenuhnya memberikan perhatianmu pada pasangan barumu akhirnya pasangan barumu lah yang tersakiti jadi kamu lah disini sebagai pelakunya ya mungkin kamu nanti juga bisa jadi dapat karma karena kamu menyakiti perasaan orang lain jadi sarannya adalah ten of swords itu gak usah terburu-buru mencari pasangan lebih baik kamu sembuhkan dulu rasa sakitmu dan tanya pada dirimu apa yang sekarang lebih kamu prioritaskan yang membuat kamu lebih bahagia yang yang benar-benar pengen kamu pengen kamu apa ya realisasikan itu jadi yang terbaik untuk dirimu itu kamu tanyakan dulu apa yang kamu mau the lovers reverse terbalik jadi walaupun disini kalian itu masih sama-sama punya gairah dengan orang masa lalu dengan mantan kalian kalian masih punya rasa cinta yang sama tapi aku lihat disini sebenarnya tujuan cita-cita harapan kalian itu berbeda gitu ya mungkin kalian ini berbeda perspektif berbeda pandangan kayak gitu berbeda pendapat atau berbeda stereotip kalian di dalam pikiran kalian sehingganya kayak kalian itu gak cocok gitu ya gak cocok untuk menjalin komitmen dan aku lihat juga disini kalian itu ada yang hanya satu pihak aja yang berjuang untuk membangun hubungan kalian itu menjadi harmonis menjadi bisa komitmen serius dan satunya lain justru malah merasa kayak ragu merasa kayak belum siap untuk berkomitmen intinya dia masih ya masih maunya main-main kayak gitu ya mempermainkan aja kayak gitu jadi banyak perbedaan lah ya di antara kalian kayak gitu makanya hubungan kalian ini bisa berakhir A.C.O.V. Cups ya artinya adalah kalian memang benar-benar harus udah meninggalkan hubungan kamu dengan mantan ini harus benar-benar bisa move on dari hubungan ini karena disini the lovers itu masih adanya ketakutan dan A.C.O.V. Cups juga adanya suatu ketakutan memang kalian masih sama-sama saling mencintai disini masih sama-sama masih punya ikatan batin di antara kalian tapi kalau dilihat dari situasinya kalian ini banyak perbedaan kalian ini banyak keraguan ya ketakutan ya aku tahu itu banyak sekali ketakutan di antara kalian dan bahkan disini yang di satu sisi takut berkomitmen yang di satu sisi takut untuk ditinggalkan takut untuk sendirian kayak gitu ya jadi makanya koneksi kalian itu walaupun kalian berpisah gitu ya udah ada perkataan pisah dengan mantan kalian gitu kalian masih sering kayak saling tarik menarik energi gitu ya untuk saling terkoneksi gitu karena disini masih ada energi yang belum bisa mau melepaskan ya sedangkan disini itu kayak ya masih mencintai tapi kayak masih bingung gitu mau lepasin atau enggak ya tapi aku takut kalau misalnya kamu minta komitmen serius gitu aku masih belum siap masih ada ragu dia masih banyak traumanya kayak gitu ya tapi disini ada ECOV hubungan ini sangat berat memang mau dari segi apapun dipandang untuk dievaluasi gitu ya tetap jawabannya memang lebih baik untuk berpisah kayak gitu mau kayak mana juga kamu mengevaluasi coba deh ya kalian fikirkan lagi apa yang membuat hubungan kalian itu bisa berpisah apakah adanya suatu komunikasi yang baik diantar kalian apakah ada suatu perhatian dari pasangan apakah hubungan kalian ini harmonis coba pikirkan lagi coba evaluasi ketemunya itu pasti ya deh lebih baik berpisah ya karena ini koneksi memang banyaknya perbedaan dan sangat berat gitu ya energinya oke nah kan apalagi disini ada tree of pentacles ya ada pihak ketiga diantara kalian ada dari kalian yang menghadirkan pihak ketiga kemudian ini nampaknya berulang ya berulang dan kamu disini yang selalu tersakiti itu gak bisa berbuat apa-apa kayak gitu ya bahkan kamu kayak ya sakit hati of course sakit hati karena dia menduakan kamu mentigalkan kamu tapi kamu yang diduain dia ini itu kayak gak bisa berkutik gitu bahkan hubungan kalian ini jarang sekali ada komunikasi jarang sekali adanya saling perhatian ya kurangnya tercurahkan apa itu namanya pengertian dan perhatian lah satu sama lain kayak gitu jadi apa ya hubungan ini itu kayak hambar kayak lost control aja gitu ya yang satu cari kesenangan di luar juga dan kamu disini malah bertahan kayak gitu dan akhirnya ya kamu gak tahan ya akhirnya berpisah juga hancur juga hubungan ini jadi sarannya dari three of pentacles adalah harus adanya effort diantara kalian kemudian harus adanya sama-sama mau memperjuangkan dari hubungan tapi kalau misalkan dia seperti ini ya lebih baik perbaiki dulu gitu kan stereotipnya dia dan kamu gitu apa tujuan kalian menjalin hubungan apa tujuan kalian untuk memiliki komitmen harus kalian tanya jelas pada diri kalian dan pasangan kalian kayak gitu ya apalagi disini udah jadi mantan jadi ya sulit ya untuk kalian tanyakan apa sebenarnya yang mau dia miliki dari suatu komitmen atau hubungan jadi lebih baik intropeksi aja ke kamu deh ya untuk sekarang intropeksi aja ke kamu apakah kamu mau terus-terusan disakitin sama dia apakah kamu mau terus-terusan diduain sama dia kayak gitu dipermainkan perasaan sama dia jadi lebih baik kamu intropeksi dirimu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dan apakah benar ketika kamu menunggu dia itu pilihan yang terbaik gitu ya sedangkan dia melalang buana mencari pasangan mengganti lain kayak gitu kan ya disini ya kalau kamu terus-terusan memberikan harapan sama dia memberikan peluang sama dia ya kamu terus yang akan tersakiti dan aku lihat disini nampaknya memang kamu belum siap apa belum bisa untuk membuka hati untuk orang baru ya oke saran dari Ace of Cup ini memang kamu jangan terburu-buru dulu deh untuk menjalin suatu hubungan lebih baik kamu sembuhkan dulu rasa sakit hatimu kemudian kamu tanyakan lagi sebenarnya siapa yang pengen kamu ajak untuk berkomitmen kriterianya seperti apa maunya kayak mana itu ya harus kamu perjelas kamu buat dulu komitmen pada dirimu sebelum kamu membuat atau memberikan komitmen pada orang lain kayak gitu jadi gak usah terburu-buru ya aku tahu disini akan sulit ya untuk kamu jika kamu memaksakan kehendak gitu ya memaksakan hatimu untuk bisa menerima orang lain kayak gitu dan kalaupun diantara kamu ataupun ya intinya kamu lah disini aku lebih memprioritaskan kamu yang sakit hati kalau kamu disini buru-buru mencari pasangan sedangkan perasaan kamu masih terluka dan aku lihat disini hubungan kamu selanjutnya tidak akan pernah bisa terrealisasikan tidak akan pernah bisa romantis justru malah kamu akan menyakiti orang lain jadi sebaiknya ya pilihan terbaik adalah sembuhkan dulu hatimu dari luka dari masa lalumu kayak gitu ya kamu harus bisa memaafkan dia kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri kamu harus menerima apa yang telah terjadi dan satu lagi kamu harus bisa secara realistis tahu mana yang menjadi milikmu dan mana yang bukan menjadi milikmu ya untuk saat ini ketika kalian sudah berpisah kamu harus tahu kamu harus menyadarkan diri berpikirlah secara logis ketika sudah menjadi mantan ya berarti bukan lagi menjadi milikmu gitu ya ketika sekarang yang menjadi milikmu adalah dirimu sendiri itulah yang menjadi milikmu jadi harus kamu tata harus kamu jaga jangan sampai dia terjatuh ya jangan sampai dia apa namanya terluka seperti ya namanya kita menjaga diri kita masing-masing gitu kan jadi ya harus lebih protektif lagi pada diri sendiri ya ya disini ada will of fortune sarannya adalah udah ikuti arus aja gitu ya kalau memang sekarang saatnya kamu lagi berada di bawah gitu ya maksudnya drop gitu ya hubungan percintaanmu berantakan kalian berpisah ya memang inilah fasenya untuk memberikan kamu suatu pelajaran ya pelajaran berharga untuk meningkatkan kedewasaan kamu pengalaman kamu tentang percintaan seperti itu ya agar kamu nanti bisa belajar kedepannya ketika kamu memilih orang yang tepat atau bertemu dengan orang yang tepat kamu akan mengantisipasi hal-hal yang seperti ini lagi kayak gitu terhadap pasanganmu yang berikutnya jadi aku lihat memang kalian berpisah itu karena ada suatu masalah yang berulang ya jadi satu masalah itu belum terselesaikan kemudian kalian entah menyelesaikan atau tidak kalian udah berpisah akhirnya datang lagi kemudian nanti muncul lagi masalah itu gak terselesaikan lagi nah akhirnya terus-terusan seperti itu berulang masalah itu tidak terselesaikan jadi kalian akan terus aja berputar dan berkutat pada masalah yang sama makanya disini hubungan kalian itu berantakan gak ada ujungnya ya karena memang masalahnya selalu itu-itu-itu aja kayak gitu ya gak ada penyelesaian dari kalian berdua untuk itu ya ini adalah fase dimana kalian diterpah dan ditempah untuk bisa belajar gitu ya kalau kalian memang ingin punya komitmen lebih baik kalian cari aja orang yang lebih cocok gitu ya jangan hanya terus-terusan bertumpu atau berfokus pada masa lalu mantan kalian ini kenapa? karena aku lihat akan terus-terus-terusan akan terjadi seperti ini berulang-berulang berulang lagi datang bahagia terus datang lagi masalah yang sama seperti yang kemarin akhirnya berantem lagi akhirnya cerai lagi pisah lagi seperti itu akan terus-terusan seperti ini jadi daripada pada orang yang sama menjalin hubungan dari orang yang sama lebih baik kalian menunggu ya menunggu siapa nanti yang akan menjadi pasangan yang cocok dengan kalian dan kalian harus tanyakan lagi ya kepada diri kalian ya kalian itu maunya seperti apa semuanya terperinci sifat karakteristik orang yang kalian inginkan ataupun nanti komitmennya harus kayak mana dalam suatu hubungan atau bagaimana intinya apapun itu ya harus kalian jadikan prinsip ya dan itu harus kalian pegang teguh jangan lagi lembek kayak gitu ya karena ini masalahnya terus berulang jadi jangan sampai kalian mengulang lagi tuh nanti di hubungan yang berikutnya kayak gitu ya jadi memang untuk sekarang ya udah ikutin arus kalau memang kalian dipisahkan ya udah terima aja ikhlas nikmati masa sendiri kalian terlebih dahulu jangan terburu-buru mencari pasangan ya jangan terburu mencari pasangan nikmati sembuhkan rasa sakit hati kalian seperti itu oke ace of sword ya memang hubungan kalian ini kurang adanya komunikasi yang baik kemudian masih adanya suatu ketakutan ya di dalam hubungan kalian kemudian masih adanya apa namanya tuh keraguan ya ketakutan dan keraguan di dalam koneksi hubungan kalian disini sehingganya ya ada orang yang ingin apa namanya tuh mencurahkan perasaan ya perasaan dan gairahnya itu secara ambisius itu ambisius banget dalam hubungan jadi hubungan ini gak seimbang banyak pertengkaran perselisihan kayak gitu jadi ya kalian harus hati-hati ya terutama pada emosi kalian masing-masing jangan suka belak-belakan kalau ngomong harus disaring harus lebih lemah lembut lah kalau ngomong sama pasangan kayak gitu ya harus kalian pikirkan lagi kalau kamu ngomong A apakah pasanganmu akan tersinggung seperti itu ya jadi jangan terlalu frontal kalau ngomong sama pasangan dan lebih lah lemah-lembut kalian harus belajar dari itu jaga emosi kalian jangan sampai emosi kalian mempengaruhi nantinya ke hubungan kalian yang berikutnya ya intinya seperti itu dan jaga juga komunikasi kalian dengan pasangan itu ya kalian harus belajar dari itu ya karena kalian disini komunikasinya kurang baik kemudian emosian banget suka belak-belakan kalau ngomong nyakitin perasaan pasangan kayak gitu ya perselingkuhan pula oh kacau ya jadi kalian harus belajar dari masa lalu ya untuk bisa menerima nantinya orang yang cocok dan tepat untuk kalian yang datang kayak gitu ya ke kehidupan kalian oke aku rasa cukup untuk pembacaan kalian dan ini zodiac yang terpaut ya atau berkoneksi dengan pembacaan ini ada Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Pisces Capricorn Taurus dan Virgo dan energi yang paling kuat disini ada Gemini oke tapi tidak menutup kemungkinan kedua belak zodiac bisa resonate dengan pembacaan ini kalau misalkan pembacaan ini itu sama persis dengan keadaan kalian jadi berbijaklah dalam membacakan dalam maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya oke aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati